Halo sahabat esotik kita ketemu lagi dengan saya Dewi Esotik di video kali ini saya akan membahas seputar sofi video temanya barang-barang harga murah recehan tapi dapat menghasilkan jutaan rupiah oke sahabat esotik tonton terus ya sampai habis don't skip nah sekarang saya akan spill barang apa saja yang murahan yang harganya di bawah 10 ribu ataupun di bawah 20 ribu seharga bakso atas kurang dari bakso yang pertama ini cokro ini cokro atau alat pemijat kepala pakenya begini-begini saja ini sudah beli lama sekali tapi masih bagus belum kearatan jadi layak di ulas di review dan dibuat video ini harganya sekarang ini di sofi sekitar 3 ribu sampai 5 ribu ada juga yang 7 ribu loh dan ini saya beli sudah lama sekali harganya juga dulu karena beli karena beli langsung harganya lumayan di atas 10 ribu nah saya buat video ternyata yang beli banyak sekali nah kalau harganya cuma sekitar 5 ribu komisinya pasti kecil ya sudah tentu tapi jangan khawatir karena orang beli di video saya lewat video saya tidak ada yang membeli satu tapi dia membelinya sekali banyak ada yang puluhan ada yang ratusan biji ya untuk apa ya mungkin untuk dibagikan pada orang lain ataupun untuk dijual kembali kan di offline harganya lebih dari 10 ribu kalau ini kita beli harganya 3-4 ribu kan untungnya 100% lebih dan sekarang saya sepil barang yang kedua yang murah yang harganya seharga bakso bahkan lebih murah ini saya beli hanya 13 ribu tau kan ini apa ini tali pinggang atau yang sering disebut obi ya ini pakenya di iket-iket kebetulan saya punya dan saya review hasilnya di luar dugaan saya yang beli sepertinya tidak ada yang satu ya karena kan ada beberapa warna pasti dia juga beli yang merah yang putih dan lain sebagainya dan terbanyak mereka beli dalam jumlah besar mungkin untuk kulakan ataupun dibagikan kepada teman barang selanjutnya yang saya sepil yaitu ini rompi atau fes ya ini laris sekali karena ini bisa dipakai segala ukuran ya karena ini bisa diikat bisa kencang bisa longgar ya jadi bisa muat beberapa ukuran ya nah fes atau rompi ini ukurannya satu ukuran ya tapi warnanya macam-macam ada ungu ada hijau orange dan lain sebagainya nah mengapa ini laris sekali ya karena karena rompi fes ini dijadikan seragam untuk grup atau komunitas ya jadi mereka beli yang murah meriah ini harganya seharga mie ayam kurang lebih Rp15.000 sampai Rp20.000 tergantung dari seturnya ya jadi jarang sekali yang membeli eceran satu atau dua fes tapi belinya minimal Rp11.000 Rp30.000 ada yang Rp20.000 tergantung kebutuhan mereka saya taunya ada yang saya tanya oh iya bagus untuk seragam jadi mulai saat ini jangan sepelekan ya barang-barang yang ada di rumah yang tanpa modal tidak perlu beli tapi masih terlihat bagus dan layak untuk di ulas di review dan dipromosikan langsung kita dapat komisi di luar dugaan kita ya selanjutnya barang sepele barang dengan harga recehan dengan murah tapi bisa kita buat video kan kita buat promosi ya ini cotton bud atau korek koping kayu bambu ini harganya super duper murah ini isi 100 harganya cuma berapa rupiah dibawah Rp5.000 dibawah Rp3.000 kalau nggak salah ya ini juga pembelinya banyak karena ya mungkin mereka untuk kulakan ya atau dijual lagi atau untuk dibagikan ke orang yang jelas mereka nggak kalau mereka beli ini satu ini satu plastik pasti juga mereka beli yang lainnya di toko tersebut ya biar jumlahnya banyak lebih dari Rp30.000 atau Rp50.000 jadi walaupun hanya satu barang yang kita promosi korek koping tapi barang yang lain juga kita akan dapat komisinya walaupun kita tidak review produk barang yang lain misalnya barang yang lain itu misalnya apa ya katakanlah bandu kita juga akan dapat komisi dari bandu tersebut walaupun kita nggak mereview jadi enak kan walaupun receh tetap hasilnya lumayan selanjutnya barang recehan yang murah yang harganya ini ada yang Rp3.000 tapi ada juga yang jual Rp8.000 tergantung tukunya ini waktu saya beli harganya Rp8.000 padahal di toko lain ada yang sekitar Rp3.000 ini alat make up terdiri dari spon sponnya ada 2 sebenarnya kuas dan sikat ini juga yang beli banyak maksudnya jumlahnya banyak untuk mungkin untuk dijual kembali dengan hasilnya lumayan ya ataupun dibuat eceran sponnya dijual Rp3.000 atau Rp5.000 sponnya ada 2 jual spon 1 sudah balik modal selanjutnya saya spill stocking ini juga banyak peminatnya mungkin yang beli tidak cukup 1 buah maksudnya sekaligus banyak mungkin juga untuk koleksi atau untuk dijual kembali dan juga dia karena ini harganya tidak sampai Rp10.000 pasti juga dia membeli barang lainnya di toko tersebut jadi kita komisinya double-double jadi mulai saat ini jangan ragu untuk memulas mereview barang-barang dengan harga recehan harga semangkuk bakso harga di bawah Rp20.000 Rp10.000 atau di bawah Rp5.000 jangan khawatir jumlah pembelinya mungkin 1,2,3,4, sampai 10 tapi dibelinya dalam jumlah banyak bisa puluhan bisa ratusan bahkan bisa ribuan kalau mereka kulakan lewat video kita tentu saja kita dapat menghasilkan komisi yang besar kalau dikumpulkan receh juga bisa jadi jutaan oke sampai esotik sampai disini dulu ya jangan lupa subscribe dan tekan lonceng terima kasih bye selamat menikmati